Yang saya hormati para pembicara dan para peserta PR Digital Summit hari kedua untuk tema Transport Logistics and Surprise Chains. Mbak Ibu yang saya muliakan, selamat pagi bagi Anda yang berada di Indonesia dan selamat siang bagi Anda yang di Australia. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat hadir dan bertemu dengan Anda semua secara visual dalam forum ini. Saya percaya bahwa meskipun pandemi COVID-19 telah membatas kita untuk dapat bertemu dan berjusi secara langsung. Namun, kita dapat terus menjalankan pekerjaan kita dengan baik, sehingga tetap dapat mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada The Australian Indonesian Centre, IEC. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bicara dalam forum ini. Saya memberikan apresiasi kepada AEC yang telah menginisiasi program PR atau Partnership for Indonesia Australia Research dan telah memberikan perhatian secara khusus serta mengangkat isu terkait konektivitas di Sulawesi Selatan, khususnya dalam pembangunan jalur kereta api Makassar Paripari. Proyek perkereta apian Trans Sulawesi Makassar Paripari merupakan proyek public-private partnership PPP pertama kali di bidang perkereta api. Dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan atau konstruksi. Kementerian Perhubungan Indonesia menargetkan penyelesaian dan pengoperasian jalur kereta api Makassar Paripari sepanjang 145 km akan selesai 2021 pada awalnya. Pembangunan kereta api Makassar Paripari akan memberikan dampak positif khususnya untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah. Sasaran dari pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang memiliki potensi angkutan penumpang dan barang atau komunitas berskala besar. Misalnya, raw material atau hasil industri semen ataupun hasil tambang. Dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir. Pemerintah Indonesia berharap bahwa keberadaan jalur kereta api tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah tersebut, selain diharapkan bahwa pengoperasian jalur kereta api tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta potensi perkembangan sektor informal. Dengan beroperasinya jalur kereta api Makassar-Pare-Pare, saya optimis bahwa jalur kereta api ini akan memberikan dampak positif bagi arus logistik barang di wilayah Sulawesi Selatan. Saya menilai dengan menggunakan moda trampostasi yang membasir real, maka biaya logistik akan menjadi lebih ekonomis. Saya memperkirakan biaya angkutan logistik melalui jalan raya lebih tinggi 20-30 persen dibandingkan dengan menggunakan kereta api. Oleh karena itu, pelaku industri serta ogrom metropolitan baik kehutanan, pertanian, maupun perkebuan dapat menfaatkan keberadaan jalur kereta api trans-Sulawesi tersebut sebagai angkutan komunitas di wilayah Sulawesi Selatan. Bapak-Ibu yang saya rohati, akhir kata Kementerian Perhubungan Republik Indonesia senantiasa mendukung program AIC-Pare. Saya berharap bahwa acara Per Digital Summit 2020 akan bermanfaat bagi seluruh peserta khususnya terkait dengan hasil penelitian di Sulawesi Selatan dapat membawa dampak positif untuk masyarakat, tempat, maupun sekitarnya. Terima kasih.